Terima kasih. Produksi yang kita berikan 7,5 MTPA plus 474 MMSCFD, ini yang perlu kita waspadai supaya ini nanti diserap oleh industri, CAPEX kira-kira 16 miliar dolar, kemudian dari situ kita akan turun petrochemical dan sampai pada pupuk yang kira-kira akan menghabiskan 9 miliar dolar, jadi total mungkin akan 25 miliar dolar. Ini akan berjalan kita harapkan mulai pada pre-front engineering design, itu akan diselesaikan antara 2017-2018. Final investment decision itu quarter 1 2019 paling lambat, commercial operation kita harap 2022. Pengembangan blok Estatuna kita baru ternyata melakukan revisi karena apa perjanjian yang lalu ternyata Indonesia hanya terima pajaknya saja. Oleh karena itu dilakukan oleh Menteri Yonan, melakukan revisi di sana sini sehingga dengan demikian kondisinya itu bisa lebih bagus lagi buat Indonesia. Yang perlu diketahui blok Estatuna itu 4 kali lebih besar dari blok Masela, hanya gasnya CO2-nya agak tinggi tapi tidak semua tempat. Dan itu sekarang sedang teknologi yang baru ini kita bisa mengatasi masalah itu. Kemudian yang kedua progres pembangunan tiang minyak, Presiden tadi sudah merintahkan, saya tidak mau lihat, pokoknya harus jalan. Oleh karena itu, Brontang itu sudah diberikan perugasan pada Pertamina, EPC-nya itu selesai 2016-2020. Ini semua harus jalan, jadi kalau ada yang masih macam-macam itu nanti ditindak saja itu. Jadi kita pengen jalan, sekarang ini jangan bicara wacana lagi, sudah capek wacana sudah 2 tahun cukup. Jadi kalau tidak bisa ada yang jalanin, ya saya bilang hundur saja gitu. Kemudian pelarangan ekspor biji mineral, itu undang-undang menerba, sudah membuat hasil. Misalnya kita lihat di daerah Merwali, di situ sekarang nikel proses, boksitik proses, jadi apa, sampai kepada stainless steel. Dan sekarang kita mau ke karbon, investasi sudah tahun lalu 5,4 miliar dolar, tahun ini mungkin total semua sekitar 8,4 miliar dolar. Akibatnya apa, pertumbuhan ekonomi di sana 15,7 persen, dan ini membantu pertumbuhan ekonomi di seluruh pulau Sulawesi itu menjadi 6,6 persen. Kemudian program prioritas untuk SDM tahun ini, kita akan fokus pada juga energi baru terbarukan, karena itu menjadi kewajiban kita, ada 23 persen kewajiban kita untuk energi baru terbarukan, kita baru menuhi mungkin 7-8 persen. Presiden Jokowi meminta, supaya kita untuk memperhatikan itu. Para wisata, tahun ini kita di atas target, jadi kita dapat 12 juta turis, dan juga perusahaan untuk wisatawan tanah domestik juga meningkat. Dari 260 yang di target, kita dapat 263. Jadi artinya memberikan efek yang bagus, tadi yang seperti yang dikatakan oleh Pak Darmin, walaupun pertumbuhan ekonomi kita mungkin selain di atas 5 persen, tetapi pengangguran, kemiskinan, dan sebagainya itu membaik. Peningkatan kontribusi sektor para wisata terhadap divisa dan PDB itu juga sangat signifikan. Tahun ini juga meningkat di atas target dari 172, 184 triliun. Dan kontribusi terhadap PDB nasional, direct-indirect investment juga meningkat. Dari target 11 persen, itu menjadi 11,5 persen. Peningkatan divisa Wisman juga meningkat, itu menjadi perutas kita. Seperti saya katakan tadi, tapi kita masih kalah dengan Thailand, yang kita ingin perbaikin. Thailand itu masih rata-rata 1.500 dolar per trip, satu trip, kita baru 1.000 dolar per trip, kurang lebih. Nah, apa yang akan kita lakukan perbaikin-perbaikin itu? Kita akan bikin perbaikin infrastruktur, kebersihan untuk lebih bagus, dan membuat mereka tidak menunjungi satu tempat, tapi menunjungi beberapa tempat, sehingga tinggal lebih lama di sini. Investasi mendelika juga sudah hampir selesai, penelubasan tanah. Itu nilai proyek semuanya hampir 3,2,9 miliar dolar. Ini akan masuk nanti di sana, sudah mulai masuk tahun ini, Novetel, Royal Tulip, Pullman, Club Med, dan sebagainya. Kemudian pengembangan kawasan Daratoba juga dipus oleh Presiden, diminta sudah mungkin kuartal terakhir 2019, misinya sudah kelihatan hasilnya. Sekarang percepatan pembangunan sibisa, lapangan terbang, kemudian silangit, kemudian jalan tol dari mana namanya Siantar ke Danau Toba, dan kemudian juga perbaikan jalan lingkar di sekitar itu. Yang satu hal yang sangat serius kita tangani sekarang adalah masalah sampah. Sampah di laut itu kita negara yang nomor 2 terkotor setelah Cina. Oleh karena itu Presiden berintahkan, ini harus kita tangani dengan serius, apa yang kita sebut waste to energy. Jadi kita akan convert tadi sampah-sampah plastik ini menjadi listrik atau menjadi yang lain. Nah serius yang kita tangani dan supaya Anda ketahui ada bahayanya ini, kalau dimakan apa, sampah plastik dimakan ikan, ikan dimakan manusia, itu akan berpengaruh kepada genetika kita. Kemudian pilar-pilar pencapaian program 20 juta turis tahun 2019, kami sudah berikan kepada Presiden, Presiden sudah juga setuju dan mengevaluasi mengenai visa bebas, visa bebas itu akan dilakukan, mana negara-negara yang kita anggap tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap jumlah turis, tentu akan kita evaluasi mengenai visa ini. Dan juga akan berjalan, tapi setelah satu tahun. Jadi sudah ada yang satu tahun, ada yang belum, kita lakukan evaluasi. Pencapaian sektor perhubungan, juga jalan kertapi tahun lalu cukup bagus, itu semua dilakukan baik dalam kapal penyebrangan, perintis, pelabung laut, dan seterusnya. Willing time sudah singgung, memang semua di bawah tiga hari, tapi kami masih lihat cost-nya masih bisa ditekan. Sekarang pemerintah fokus kepada bagaimana mengurangi cost. Jadi cost efisienci. Saya ingin katakan sama Anda, kalau kita boleh mengingat apa Prof. Sumitro Almarhum mengatakan bahwa 30% dana itu hilang, saya sekarang sebagai Menteri Maritim, Menteri Koordinator dalam bidang kemaritiman, mungkin lebih dari itu, mungkin lebih 35%. Nah sekarang pemerintah ingin squish itu, kita ingin sekecil mungkin. Nah sekarang kita lihat dengan kita lakukan ini, kita berharap akan terlihat dampaknya. Dampak daripada tol laut sudah mulai kelihatan, dari harga-harga kami coba melihat di daerah terpencil, seperti Wanci, Sabu, Mamlea, Tahuna, itu ternyata menurun. Jadi dampak daripada itu sudah mulai kelihatan, walaupun itu kita belum terlalu puas, karena kami pikir setelah 3 tahun, 4 tahun baru mungkin hasilnya lebih bagus lagi. Pembangunan Pelabuhan Petiman itu nilainya hampir 3 miliar dolar juga, sudah rampung, tinggal sekarang eksekusi pembebasan tanah, kita harapkan sudah mulai bulan ini. Nah kita berharap nanti keunggungan pemerintah, eh Perdana Menteri Sinto Abid, tanggal 15 di Istana Bogor, akan memiliki menanggung, termasuk dari Jakarta-Surabaya, kita juga sudah sepakat waktu itu, dan Presiden juga tadi sudah dilahirkan, saya lapori, dan nanti kos yang dilakukan oleh, ya studi oleh Jepang, Pril-Mendri, itu Rp102 triliun, oleh BPPT sementara di sekitar Rp80 triliun. Oleh karena itu nanti studi akan dilakukan oleh BPPT, Jerman, dan Kretapi kita. Pengembangan tol laut kami laporkan kepada Presiden, sudah kelihatan sini. Kemudian mengenai perikanan, saya kira juga maju, target 2016, prognosannya juga meningkat, 26,1, dan begitu juga luas kawasan konfensi laut. Nilai tukar nelayan juga meningkat, penangkapan kapal ilegal juga baik, prognosannya target 2016, 190, prognosannya 162. Tapi tahun ini kita akan tingkat apa? Akan menurun. Kenapa menurun? Karena kita pikir tentu sudah makin bersih. Kemudian sektor perikanan ekspor juga meningkat dan juga cukup bagus. Kemudian penerimaan pajak sektor perikanan juga mengalami peningkatan seiring dengan penyelidikan hukum. Kemudian mengenai sentral doa modernisasi perikanan di Muara Baru, di Bitung Selatan, semua itu dikembangkan ada 5. Kemudian kegiatan tahun 2017, sentral kapil lainnya juga jalan, saya kira itu. Mungkin ada pertanyaan lain. Terima kasih. Silahkan Pak. Baik, saudara-saudara sekalian, Pak Luwut, Pak Darmen, Pak Wiranto, hari ini semuanya semangat, karena tadi pertama Presiden mengumumkan tidak ada resep, yang kedua, makanannya semuanya dipilih oleh Presiden dan enak semua. Jadi semua makanan angkringan di seluruh Bogor, hari ini dikumpulkan oleh Presiden, mulai nasi goreng yang paling enak, sate kambing, mie, sate marangi, mie, kemudian, dan macem-macem. Makanannya luar biasa. Terima kasih. Selamat tahun baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.